Nggak sebenernya aku tuh nggak suka kalau Bunda nanya-nanya ke arah itu gitu loh Bund. Kan kadang-kadang kita juga boleh berhak dong Bund untuk bilang kalau suka atau nggak suka. Ini Bunda mau ngajakin kita ngadu mulut nih sekarang. Jangan lupa subscribe supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton Selin Evangelista diketahui menjadi bintang tamu dalam podcast Maya Estianti. Selama podcast, mantan istri Ahmad Dhani tersebut sering menodong perihal mantan-mantan suami Selin Evangelista. Lu ulang tahun, dateng nggak sih mantan, apakah Marshall itu hanya untuk menutupi gosip, jelas Maya Estianti? Selin Evangelista ternyata belum mau membahas mengenai mantan-mantan suaminya. Sebenernya aku tuh nggak suka kalau Bunda nanya-nanya ke arah situ. Kan kita itu berhak untuk mengatakan, suka atau tidak suka, tutur Selin Evangelista. Oleh karena itu, Selin Evangelista mengutarakan ekspresi keberatan ketika diminta membahas mantan-mantan suaminya. Ini Bunda mau ngajakin kita adu mulut nih sekarang, pungkasnya. Cuplikan unggahan video dialog Maya Estianti dan Selin Evangelista ini pun viral di media sosial TikTok. Detik-detik Selin, adu mulut dengan Maya Estianti, tulis akun TikTok at hiburan konten. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Tak sedikit netizen yang gerah dengan Maya Estianti, yang terlalu kepo soal mantan-mantan suami Selin Evangelista. Maya sekarang kok jadi kayak presenter infotainment, tulis seorang netizen. Begini sifat aslinya, pantesan Dhani milih Mulan, ucap netizen lain. Mungkin karena ada anak, Selin nggak mau bahas mantan. Karena walau gimana pun dia bapak dari anak-anaknya, ujar netizen lain. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.